Intro Oke semuanya disini diketahui 2 ditambah dengan 1 3 per 5 sama dengan titik 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 Ditanyakan hitung penjumlahan tersebut Kita jawab ya Nah disitu terdapat pecahan Maka kita gunakan konsep dari penjumlahan pecahan Penjumlahan pecahan disini memiliki syarat ya Bahwa syaratnya adalah Nilai penyebut harus sama Oke penyebut harus sama Jadi disini kita buat penyebutnya menjadi per berapa Yaitu per 5 nanti ya 2 ditambah dengan 1 3 per 5 Maka ini nanti yang pertama 2 disini akan kita buat ke dalam bentuknya Pecahan dengan penyebut yaitu 5 Maka sama saja 2 itu sama halnya nilainya dengan 10 per 5 Ditambah nilai dari 1 3 per 5 Ini kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa Ini 5 dikali 1 kemudian ditambah dengan 3 Hasilnya berapa? 5 dikali 1 adalah 5 tambah 3 yaitu 8 per 5 Sehingga disini sudah sama penyebutnya semua kita jumlahkan bagian pembilangnya 10 ditambah 8 dibagi 5 Hasilnya adalah 18 per 5 Jika kita bagi 5 18 itu hasilnya adalah 3 ya 3 sisanya adalah 3 juga Berarti 3 3 per 5 Sehingga bisa kita simpulkan disini Bahwa hasil penjumlahan Dari 2 ditambah 1 3 per 5 adalah 3 3 per 5 Kita biar eh Oke Sampai jumpa di video selanjutnya